Subjek Aduh, maaf nih ya, maaf Maaf loh saya naik-naik Aku udah pilih Tapi Semoga Jawabannya benar Boleh Ditebak apa ini Saya dari tadi fokuskan pikiran saya Sama radio Benar Wah, benar Ih Ya Allah Gak tau deh Sampe jongkok Kok bener Kenapa memprofilkan saya Dan menghubungkan profil saya dengan radio Karena aku mikirnya kayak orang-orang kayak kamu Butuh sesuatu yang gak perlu Dilihat, tapi cukup didengar Tapi emang bener saya mikir radio Boleh rogo-rogo di belakang kamu Saya udah nempel di sesuatu Ternyata, oh ternyata dia Sudah menempelkan sesuatu di punggung aku Yang aku gak sadar juga gitu Ya rogo-rogo Ih, kapan nempelinnya Kamu Kapan nempelinnya Sebelum Kamu beranjak dari kursi Saya udah nempelinnya Wah Tidak, gak, 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 ini serius Gue bisa sama ya Sebetulnya Ayu sudah melihat radio berulang-ulang Berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang Bahkan sebelum beranjak dari kursi ini Dia itu ternyata mengarahkan aku Untuk memilih si radio Jadi sebetulnya tidak ada namanya free will Semuanya diarahkan yang pertama Kamu udah lihat radio Tadi saya bilang Banyak objek disini yang bisa saya pikirin ya Seperti pot bunga, majalah Majalah Tanpa aku sadari Depan dia tuh ada majalah Radio Itu yang pertama Yang kedua Kamu sudah melihat potongan radio ini Sedikit demi sedikit Cuma kamu gak sadar Hal yang lebih aku gak sadar lagi Dia udah nempelin sign-sign Lihat dari saya Satu Satu Oh my god Yang kedua Lihat Aku sampe shock Aku sampe Ya ampun ini kan yang tadi gue lewatin Ini kan yang tadi aku lihat Ternyata itu potongan-potongan gambar radio Yang kedua Yang ketiga Ada yang di tembok Ada yang di kursi Ada yang di meja Dan aku gak sadar itu semua Maksudnya gak sadar kalau itu adalah potongan-potongan gambar radio One more ya One more Ayo kira-kira dimana Ayo dimana Dimana ya Aku sumpah deh Gak sadar tempatnya Tapi aku tahu kau lihat-lihat itu dari tadi Ya ampun Dan inilah yang kamu lihat Berulang-ulang 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 Dari banyak objek Bagaimana saya dapat mengetahui objek apa yang dipikirkan oleh Ayu Jika Anda menyobanya di rumah Yang perlu Anda lakukan adalah Menemukan subjek yang terbuka pada sugesti Anda Setelah Anda menemukan subjek yang cooperate Yang perlu Anda perhatikan adalah Kemana pupil matanya bergerak Dan ke arah mana hidung dan kakinya mengarah Dari petunjuk-petunjuk kecil ini Yang perlu Anda lakukan adalah Melakukan deduksi untuk memastikan Apakah mereka betul-betul memikirkan objek tersebut Lalu bagaimana Ayu dapat mengetahui objek apa yang saya pikirkan Jika di awal saya mampu menciptakan hubungan pikiran yang baik dengan Ayu Maka untuk mengarahkan Ayu agar berpikir ke arah yang saya inginkan Caranya adalah dengan menanamkan sedikit demi sedikit informasi yang saya inginkan Perhatikan petunjuk-petunjuk kecil yang sudah saya berikan kepikiran Ayu dengan kecil Pemenebak pikiran orang itu gampang banget itu caranya Aha, bisa kupraktikkan di rumah Terima kasih Mas Romy Ramahel Dadah Halo Lintasi Maji Nama saya Anastasia Herzigova Pertikan Rina Panggilan saya Kiku Waktu saya jadi finalist putri Indonesia Pastinya gak nyangka karena saya pribadi belum memiliki public speaking yang baik Terus juga kaget Tapi seneng Tapi juga ada rasa penasaran sih Sekarang masih sibuk dimodeling Menjadi host traveling kemarin di Jepang Dan pemirsa sekarang saya sudah bersama dengan Kiku Nah sekarang saya mau gali lebih dalam mengenai emosi, memori dan pengalaman hidupnya gitu Kamu paling deket sama mama atau sama papa? Papa Boleh diseritain gak? Pemirsa di rumah kenapa deket dengan papa? Dari dulu itu memang paling deketnya sama papa sebenarnya Karena yang sering cerahatin juga sama papa semuanya Apalagi? Papa tuh dari kecil gak ngebolehin aku tuh nangis Kata papa, cewek tuh harus kuat gitu Jangan bikin-bikin nangis Berarti kamu wanita yang tidak pernah nangis? Aku nangis kalau aku kehilangan Eksperimennya menggunakan ini Beberapa kartu Setelah berbicara mengenai emosi dan reaksi mikro Namanya ideomotor rispo Saya mau kamu sandarin elbow kamu seperti ini Nah, tekan aja gini Close your hand Nah, tapi agak ke bawah Fokusnya ke pendulum ini Karena pendulum ini akan mengamplify atau memperbesar Apapun yang kamu rasakan di dalam bawah sadar kamu ya Usahakan jangan bergerak Tapi anehnya Sehat saya kasih ini Pendulum ini akan bergerak menggitu anak panahnya Rasain sendiri Terima kasih Terima kasih telah menonton. Lama-lama pas udah muternya bisa ke arah balik tuh udah mulai gemeter tangan aku. Nah sekarang bayangkan ini semua tumpukan batu bata. Saat saya taruh di bawah, pendulungnya akan terantuk, akhirnya terhantam, akhirnya stop dan berhenti dengan sendirinya, rahasian sendiri. Si, berhenti ya. Bayangkan kamu mengeja hurufnya satu demi satu sekarang dari huruf vokalnya. Lalu bagaimana saya dapetin nama... Sub indo by broth3rmax